Sejumlah filosofis tersirat dalam pidato Perdana Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Prabowo menyatakan sebagai seorang pemimpin, sudah semestinya harus mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Hanya dengan persatuan dan kerjasama, kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem kertoraharjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Kita, cita-cita kita adalah melihat Wong Cilik iso gemuyuh. Wong Cilik bisa senyum, bisa ketawa. Itu adalah kutipan dari salah satu filosofi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Perdananya. Filosofi pemimpin harus membuat rakyatnya tersenyum, menjadi salah satu dari lima filosofi yang disampaikan Prabowo. Prabowo sampaikan filosofi ini dalam hal Indonesia yang diberikan kekayaan alam yang melimpah. Sebagai pemimpin, sudah semestinya harus bisa mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Dalam pidato berdurasi 52 menit dan lebih dari 2.500 kata tersebut, sejumlah filosofi penuh makna disampaikan Prabowo. Yang pertama, filosofi burung unta, yang artinya dapat melindungi diri dalam hal ini. Bersatu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kedua, filosofi Jawa, di mana pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya. Ketiga, instansi yang tidak bagus karena pimpinannya yang tidak baik. Atau bisa disebut dengan pepatah, ikan menjadi busuk dimulai dari kepala. Selanjutnya, pemimpin harus membuat rakyatnya tersenyum. Hanya dengan persatuan dan kerjasama akan mencapai cita-cita. Dan terakhir, filosofi kuno seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Menjadikan Indonesia mempunyai prinsip yakni anti-penjajahan. Presiden Prabowo Subianto identik dengan hobinya yang mendalam filsafat. Prabowo menjadikan filsafat sebagai sumber inspirasi dengan harapan memperoleh tujuan yang baik dan akan membawa hasil yang baik pula ke depannya. Dan inilah yang diharapkan terjadi untuk tanah air tercinta Indonesia di kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka 5 tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.